Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik ini saya akan menyampaikan informasi di hadapan saudaraku semua terkait masalah Sentul City ya saya ambil dari media online Repolita dengan judul BPN Bogor minta Sentul City stop Gusur Bojongkoneng Rocky Gerung sebut warga tetap meminta kepastian hukum BPN Bogor baru-baru ini meminta Sentul City untuk stop menggusur kampung Bojongkoneng Bogor Jawa Barat Akademisi Rocky Gerung mengatakan bahwa bulldozer yang dikerahkan Sentul City di Bojongkonen tidak lagi mengancam warga meski mereka tetap meminta kepastian hukum dalam seminggu ini bulldozer itu tak lagi mengancam warga apalagi rumah saya atau bahkan kubun saya tapi warga tetap meminta semacam kepastian hukum namun saya menganggap bahwa komentar-komentar dari BPN Kabupaten segala macam itu didengar oleh Sentul City kata Ruki Gerung sebagaimana dikutip kabar besuki dari kanal YouTube Ruki Gerung official pada Sabtu 2 Oktober 2021 Ruki Gerung mengatakan Sentul City harus mengevaluasi penampilan publiknya jika tidak ingin sahamnya terus menerus tergerus menurutnya Sentul City akan dicatat sebagai perusahaan yang peduli terhadap hak asasi manusia dan etika lingkungan jika mau merubah penampilan publiknya Sentul City kalau mau jadi perusahaan yang bonafit dan akan dicatat sebagai perusahaan yang paham human rights paham tentang environmental ethics maka dia mesti evaluasi penampilan publiknya tuh supaya sahamnya tidak terus tergerus ujarnya Ruki Gerung menyarankan agar Sentul City segera membuat kerangka MOU dengan jaminan tak ada penggusuran di Bojong Koneng dia mengira bahwa saat ini Sentul City sedang berupaya untuk menuju ke arah tersebut dan segera merilis pernyataan resmi dalam waktu dekat Hai jadi sangat bagus kalau Sentul City membuat semacam kerangka memorandum of understanding atau MOU bahwa ada jaminan kampung di bawah ini tidak akan digusur saya kira Sentul City sedang berpikir itu dan saya bisa duga dengan kuat bahwa dalam seminggu ini ada relis dari Sentul City bahwa itu tidak akan digusur katanya Ruki Gerung menyatakan siap untuk menjaminkan lahan dan integritas dirinya demi membela masyarakat atau warga Bojong Koneng dia juga tak akan mempedulikan narasi cebong yang selalu menghujat dan menghina dirinya Hai saya selalu mengatakan saya menjaminkan lahan saya dan integritas saya untuk membela masyarakat bukan untuk saya walaupun cebong nggak paham soal itu ujar Ruki Gerung Ruki Gerung bahkan mempersilahkan bagi kaum cebong yang terus mendoakan agar warga Bojong Koneng segera digusur bahkan doa agar dirinya tinggal di jalanan meski demikian Ruki Gerung yakin bahwa doa kaum cebong tak akan dikabulkan dan hanya berhenti digorong-gorong jadi silakan cebong-cebong tambah doa kalian supaya minta rakyat digusur minta supaya saya tinggal di jalanan dan doa dari gorong-gorong mentok digorong-gorong juga kata Ruki Gerung sumber berita atau artikel asli dari pikiran rakyat Nah demikian sadaraku informasi terkait yang masalah di Sentul City ya berarti ini ada perkembangannya karena pemerintah sudah turun tangan yaitu dia melalui badan pertanahan nasional ya Kabupaten Bogor ya semoga ini ada jalan keluarnya yang terbaik dan semoga ini ada jalan keluarnya dan semua merasakan baik ya jadi dari Sentul City juga yang mungkin akhir-akhir ini ini terus tergerus sahamnya bisa segera normal kembali setelah ini selesai karena kita lihat sendiri permasalahan Sentul City ini semua ya di saat mulai mencuat semua mengalami kerugian ya baik itu kerugian perasaan kerugian finansial dan sebagainya kedua bola pihak semua mengalami kerugian Hai nah mudah-mudahan setelah diselesaikan ini dengan baik ya maka keduanya kedua pihak bisa kembali normal Nah kita doakan aja seperti itu ya karena ini menyangkut masalah hajat ya hajat hidup orang yang banyak ya di Bojongkoneng Hai ya ya mudah-mudahan lah eh niat baik daripada Sentul City ya yang dipasilitasi oleh pemerintah lewat BPN menemukan jalan yang terbaik sehingga kedua-duanya tidak mengalami kerugian dan bahkan kita berharap sebaliknya yaitu semua mengalami suatu keuntungan ya kita doakanlah semua kawannya dan silakan berikan tanggapan dan maka masukannya kawan terkait info yang saya sampaikan ini namun di sini saya tetap berpesan tolong pada saat menyampaikan suatu kritikan saran atau masukan atau pesan apapun bentuknya tolong hindari saudaraku untuk menghujat menghina mencaci memaki merendah merendahkan meremehkan hindari kawan ya Kenapa kalau itu terus ada cacian ya hujatan yang terus-menerus ditelontorkan maka semakin rusak hati kita ya gelombang negatif pada diri kita terus seberingkat akhirnya gelombang-gelombang positif terkikis habis ya silakan yang belum like silakan like dan tolong bantu bagikan video ini kawan agar semakin banyak yang tahu bahwa di channel ini selalu menyajikan informasi-informasi update yang terjadi di negara kita ya itu kawan ya sekali lagi tidak henti-hentinya saya sampaikan tolong pada saat menyampaikan kritikan tolong ya hindari kata-kata hujatan cacian makian apapun itu yang bersifat negatif hindari semua itu kawannya oke ini saja kawan yang bisa saya sampaikan ya tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Binnika Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita merah putih warna bendera kebangsaan kita mari kita pekikan kembali semangat buntomo arek-arek Surabaya merdeka Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya salam hormat salam santun dan salam persaudaraan